Halo Sobat, bagaimana kabar anda? Semoga sehat-sehat selalu Oke, game hiburan kita kali ini dimainkan oleh kedua pecatur profesional pada masanya yakni Ben Larson vs Tigran Petrosian terjadi pada tahun 1966 dalam 30 langkah Petrosian dibungkam Oke, Ben Larson ini memang senior dari Petrosian Ben Larson sebagai putih membuka dengan E4 dia jawab dengan C5 C9 defense kuda F3 kuda ke C6 dan D4 pertukaran peon kuda makan peon selanjutnya peon G6 saya kurang paham makan variasi ini oke, disini Ben Larson menjawab dengan gajah ke E3 gajah V1 C2 dan peon C4 setelah kuda ke F6 kuda C3 melindungi peon selanjutnya Petrosian menggerakkan kuda ke G4 mengancam gajah dan tentu menteri makan kuda kuda makan menteri kembali dan kuda manoeuvre ke E6 sejauh ini kuda pemain masih sangat seimbang menteri ke D2 dan selanjutnya peon D6 gajah E2 gajah ke D7 keduanya melakukan rokade benteng ke D1 dan gajah ke C6 kuda ke D5 benteng ke E8 dan F4 mulai melakukan langkah agresif langkah yang tidak biasa dimainkan oleh Grandmaster kuda C7 peon F5 kuda A6 dan gajah ke G4 kuda ke C5 kalau kita perhatikan tentu tidak biasa bagi Grandmaster karena dia melopatkan kudanya 3 kali disini peon makan dan peon H makan peon G peon terancam namun diabaikan saja oleh band rasa dia menggeser menteri ke F2 mengancam peon untuk sekak dia mengantisipasi dengan benteng F8 dan langkah diluar nalar peon E5 mensedekahkan peon gajah makan peon dan menteri ke H4 mengancam peon tentu gajah makan kuda benteng makan gajah dan langkah terbaik disini adalah peon E6 untuk mengadu menteri sekaligus memberi ancaman pada benteng namun Petrosian tidak melakukan itu dia memilih kuda ke E6 tentu langkah yang kurang akurat kawan-kawan meskipun dia ingin membantu pertahanan selanjutnya 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 manufru klif benteng F3 gajah 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 menyerang menteri dan menteri ke H6 tujuan yang sangat dalam dan setelah gajah kembali ke G7 silahkan pause videonya dan temukan langkah magic dari Ben Larson di sini menteri makan peon pengorbanan menteri namun pada posisi ini Petrosian tidak langsung makan menteri dia lebih memilih kuda F4 dan tentu benteng makan kuda dan peon makan menteri disusul gajah ke E6 skak kalau raja langsung menghindar tentu bahaya dia mencoba benteng menutup dan benteng makan benteng ancaman discover check yang sangat bahaya Petrosian menggerakkan raja ke H8 dan benteng ke G5 dan untuk memperpanjang nafas bagi raja hitam yaitu menteri digeser ke G8 sebagai tameng penjagaan terakhir tapi Petrosian mendorong peon B5 mencoba mengganggu psikologi dari Ben Larson tapi setelah Ben Larson memuduhkan benteng ke G3 Petrosian langsung menyerah karena sudah tidak ada obat untuk menanggolongi ini oke bagaimana kalau dilanjutkan langkah terbaik adalah menteri G8 dan setelah benteng sekak menteri harus menutup ya benteng makan menteri sekak raja makan benteng disini putih hunggul satu perwira tentu sekelas Grandmaster akan sangat mudah memenangkan permainan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati